Saya perasaan sama sali kecuali mengingat orang yang melihat itu. Maka ketika seorang hamba memiliki level murakobah yang sangat tinggi, seperti Imam Haddad mengatakan, قَتَبْكَ فَانِيْ لِلْمُ رَبِّي مِنْ سُعَالِ وَاَخْتِيَارِ فَادُعَيْ وَابْتِحَالِ شَاهِدٌ لِي بِفْتِقَارِ Bahasanya, semua sudah diketahui oleh Allah SWT. Pikiran kita, kerentek kita, permintaan kita, semuanya diketahui oleh Allah SWT. Ketika orang sudah level murakobah ini, maka bisa diyakini dia tidak akan takut apapun. Dia tidak akan takut miskin, dia tidak akan takut apapun sama hantu, bahkan. Karena merasa dirinya selalu bersama Allah dan merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah SWT. Berarti caranya untuk menghilangkan takut berlebihan, itu caranya apa? Caranya adalah, ala bizikrillahi taqma'inul guluh. Cara menenteramkan hati adalah dengan cara berzikir. Zikirnya tidak cuma zikirnya santok, tapi juga menganggap atau mengangan-angan bahwasannya kita selalu diawasi oleh Allah SWT. Atau kita selalu diawasi oleh Allah, kita merasa tenang dan kita tidak akan gusar, kita tidak akan takut. Kalau umpama, contohnya takut pada istri, ini memang sudah naluri. Kenapa? Bahkan Sayyidina Umar, Sayyidina Umar bin Khotob, yang termasuk khalifah Rasulullah yang bisa dibilang paling tegas, paling pemberani, yang ringking siji lah katakanlah di para sahabat. Bahkan dikatakan setan, kalau beradaman sama Umar, lari. Bahkan sekelas iblis setan, kalau ketika ada Umar datang, maka setan akan lari. Saking takutnya dengan Sayyidina Umar. Beradaman, bahwasannya ada salah satu sahabat, dia sangat takut sekali dengan istrinya. Sampai diinjak-injak, sangat takut sekali dibentak, diwamuk, akhirnya pergi ke Sayyidina Umar. Wahai khalifah, saat itu khalifah, beliau pimpinan negeri. Setelah Sayyidina Abu Bakar, pimpinan khalifah dipegang oleh Sayyidina Umar. Bayangkan jutaan umat Islam, atau ratusan ribu umat Islam, dipimpin oleh Sayyidina Umar, pemimpin perang, pemimpin panglima yang sangat berani, yang sangat gagah, ditakuti orang banyak sekali, dicurhati oleh sahabat. Wahai amirul mu'min, wahai pimpinan kami, orang-orang yang pemberani, orang-orang yang hebat. Saya ingin curhat, bagaimana cara memikapi istri saya ini. Saya ini ditindas oleh istri saya, sudah sangat galak sekali. Maka Sayyidina Umar pun tersenyum. Maka saat itu juga Sayyidina Umar tidak menjawab. Saya ingin curhat, langsung mendengar suara, Wahai Umar, kamu ini seperti ini. Sepertinya ada suara yang sangat keras sekali di dalam rumah. Akhirnya tamu ini tanya, Wahai Umar, itu siapa yang memandangmu? Itu istri saya. Akhirnya Sayyidina Umar tersenyum. Saya juga takut istri saya. Maka saat itu juga, si sahabat ini pulang, dan memang Sayyidina Umar seberani apapun, Sayyidina Umar pun, setegas apapun, juga bahasanya tanda kutip, takut dengan istrinya. Dan memang itu nasihat atau wasiat oleh Rasulullah SAW, Khayrukum khayrukum li ahlikum. Berarti sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik kalian terhadap keluarga kalian. Cuman ahlikum ini, kalau dalam tradisi Arab, ahlikum bukan, memang dalam kamus kalau kita buka, ahlikum itu artinya keluarga. Tapi ahlikum kalau dalam masyarakat Arab, ditarim juga. Ahlikum bermana istri. Jadi umpama kalau ada Syekh, ada Habib, Anda di sini sama siapa? Sama ahli. Yang artinya apa? Sama istriku. Jadi khayrukum khayrukum li ahlikum, artinya sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik kalian kepada istri kalian. Memang secara penciptaan, secara fisik, memang suami pasti lebih kuat daripada istri. Tapi katakan Jeng Nabi, sebaik-baik kepala keluarga adalah sebaik-baik dia kepada istrinya. Jadi para wali ini, para orang-orang hebat, orang-orang soleh, kebanyakan tunduk kepada istrinya. Dan itu sangat banyak sekali. Kebanyakan jalur wali diangkat kekasih Allah, itu jalur sabar mengurusi istri. Jadi kalau punya istri galak, itu berarti Allah menyediakan jalur untuk menjadi kekasih Allah SWT. Tapi kalau tidak berdoa, ya Allah, kalau tidak berdoa, jalur menjadi wali, itu banyak. Ya jangan diberikan ke saya jalur yang itu. Bahkan di tarim, di tarim yang seh terkenal, namanya seh Abdurrahman Bajalhaban, itu ulama tarim yang sangat terkenal sekali. Makamnya ada di perbatasan.